Imbas banjir di Bekasi yang merusak jalur rel kereta api membuat perjalanan kereta api dari Idan ke Jakarta dibatalkan. Hingga Senin malam PT KAI belum dapat memastikan kapan perjalanan kereta kembali beroperasi. Kemirsa perjalanan kereta api di Saksim Pasar Senin ini kembali dibatalkan pada hari Senin hari ini dikarenakan memang cuaca ekstrim masih terjadi di sejumlah wilayah dan ini mengakibatkan sejumlah titik rute perjalanan kereta api yang juga terganggu dan juga terhambat dikarenakan banjir masih menggenangi di beberapa titik daerah khususnya daerah operasi I Jakarta. Dan tepatnya banjir saat ini masih menggenangi petak jalan gedung gede sampai dengan lemah abang sehingga memang perjalanan dari Saksim Pasar Senin ini terhambat hingga hari ini. Total ada sekitar 7 perjalanan yang dibatalkan di mana ini rute perjalanan jurusan Purwosari, Purwokerto, Magelang, Malang, Tegal dan juga Surabaya. Dari PT KAI sendiri ini memberikan kebijakan di mana calon penumpang diperbolehkan untuk refund dana dikembalikan 100% kepada calon penumpang dan pembatalan perjalanan ini bisa dilakukan dengan datang langsung ke loket stasiun Pasar Senin di mana hanya membawa KTP dan juga tiket yang sudah dibeli. Dan untuk pembatalan perjalanan juga bisa dilakukan di stasiun lain seperti stasiun Gambir, stasiun Karawang, stasiun Bekasi, stasiun Bogor dan juga stasiun Jakarta Kota. Untuk pembatalan perjalanan ini dapat dilakukan dalam waktu 30 hari ke depan dan hingga kini sudah ada sekitar 1000 lebih calon penumpang yang sudah membatalkan perjalanannya. Dari PT KAI sendiri belum dapat memastikan apakah esok hari perjalanan kereta api dari dan ke stasiun Pasar Senin dapat beroperasi kembali mengingat memang cuaca ekstrim masih terjadi di sejumlah wilayah sehingga banjir masih merendam beberapa titik rute perjalanan kereta api. Dari Kakarta, Bibi Kristami, Dandi Bernadi, Mario Oktober, Anews melaporkan.